Indonesia, Vietnam, Irak, Japan Ya, ini merupakan hasil drawing Piala Asia tahun 2023 Indonesia berada di grup D bersama timnas Jepang, timnas Irak, dan timnas Vietnam Di laga pertama nanti, timnas Indonesia akan menghadapi Irak Laga kedua, Indonesia akan menghadapi Vietnam Dan di laga terakhir, Indonesia akan menghadapi Jepang Aturan Piala Asia tahun 2023 yang akan diselenggarakan tahun 2024, tanggal 12 Januari ini Juara dan runner-up tiap grup lolos ke babak 16 besar Empat peringkat ketiga terbaik grup lolos ke babak 16 besar Tentu harapan kita, timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia tahun 2023 ini Oke, ada beberapa poin yang akan kita bahas di video ini Yang pertama, sebelum kita bahas tentang bagaimana langkah timnas Indonesia nantinya di Piala Asia tahun 2023 Sosok yang krusial yang kita bahas yang krusial yang kita bahas dulu Nasib Kurt Sintayong bagaimana? Kita tahu, masa bakti Kurt Sintayong di atas kertas berakhir tahun 2023 akhir ini Dan kita tahu juga, di beberapa sesi Preskon, Pak Erick Tohir, selaku Ketua Umum PSSI mengatakan Akan melakukan pembicaraan dengan Kurt Sintayong Apakah diperpanjang kontraknya atau bagaimana? Sebab Piala Asia ini berlangsung di tahun 2024 Bukan tahun 2023 Artinya, jika Kurt Sintayong ataupun timnas Indonesia ingin Kurt Sintayong menjadi pelatih kepalanya Maka harusnya diperpanjang kontrak Kurt Sintayong Kita harapkan yang terbaik tentunya untuk timnas Indonesia Silahkan tulis di kolom komentar Gimana menurut teman-teman tentang Kurt Sintayong Dan satu hal yang ingin aku sampaikan Berdasarkan regulasi FIFA Ini aku sudah berbicara dengan beberapa agen sepak bola Dan sudah aku tulis juga di laman Twitter aku At Tommy underscore Deski Enam bulan Sebelum masa kontrak seorang pemain ataupun pelatih Belum ada Pembicaraan dilakukan oleh suatu federasi ataupun klub Maka seorang pelatih tersebut bisa melakukan pembicaraan Dengan pihak ketiga, pihak keempat yang mendekatinya Oke, yang kedua tentang mentalitas Pada saat diumumkan timnas Indonesia menghadapi Vietnam Menghadapi Irak Apalagi Jepang Banyak oknum-oknum supporter Pecinta sepak bola Indonesia kita Ini mungkin sebagian aku anggap ya teman-teman Masih banyak supporter-supporter kita yang memiliki Apa ya? Memiliki jiwa besar Memiliki sikap yang optimis Karena di media sosial banyak Aku lihat udah gak percaya diri Sebelum bertanding Udah gak karu-karuan mental Beberapa oknum Pecinta sepak bola Indonesia Aku harus katakan oknum Ada yang menyebutkan Anjir lawan timnas Jepang Ini bakalan dibantai Anjir lawan Vietnam Anjir lawan Irak Ini akan dibantai Habis-habisan timnas Indonesia Dari situ bisa kita lihat Beberapa orang memiliki mental Sebelum bertanding Udah kalah Padahal Kurt Sintayong ketika dapat penghargaan di Korea kemarin Itu udah dia mention Tentang timnas Indonesia Mentalitasnya Yang membedakan timnas Indonesia Dengan Korea Yang bisa masuk ke piala dunia Terus menerus Berkali-kali Itu mentalitas Nah disini juga bisa kita belajar Dengan mentalitas yang dimiliki oleh Jepang Kebetulan Sama juga nih Masuk di grup D bersama timnas Indonesia Kalau mentalitasnya Mengambil Mentalitas oknum-oknum Yang menyerah sebelum bertanding Udah menganggap bakalan kalah Maka timnas Jepang Menghadapi Jerman Mereka udah Berpikiran Kalah ini Menghadapi Spanyol Kalah ini Mereka putar Balikan keadaan Akhirnya mereka bisa menang Mengalahkan Jerman Mengalahkan Spanyol Gila gak tuh Benar yang dibilang oleh Kurt Sintayong Benar yang disampaikan oleh Luis Mia Benar yang dibilangkan oleh Alfred Riedel Ivan Kolep Pelatih-pelatih terdahulu Tentang mentalitas Ini problem banget Kita minta Timnas Indonesia kita Jangan takut Melawan tim-tim yang superior Sebelum bertanding Tapi Dari oknum-oknum supporternya Malah udah takut duluan Jadi rasa takut tersebut Energi tersebut Tertular lah Ke pemain-pemain timnas kita Kan pemain timnas kita Punya media sosial Mereka lihat nih Hasil drawing Ya Sedikit tidaknya Mereka baca pasti Tulisan di kolom komentar Akun penbest pecinta sepak bola Indonesia Kalau aku lihat Komen-komennya Ngeri Kalah sebelum bertanding Ada yang bilang Anjir ini Timnas Indonesia juru kunci Ini timnas Indonesia Bakal dibabat Menghadapi Jepang Menghadapi pemain-pemain hebat Bintang Bla 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 Kalau misalnya Kayak gitu Masih mentalitas Jangan berharap Mentalitas yang bagus Dimunculkan oleh Pemain-pemain timnas Indonesia Karena Diri kita sendiri pun Tidak percaya Yang ketiga Tentang Group Indonesia Berada di Group D Apakah ini Sesuatu Yang berbahaya Untuk timnas Indonesia Aku sering memperhatikan Statement Kurt Sintayong Di beberapa sesi Preskon Pada saat Menghadapi tim-tim Yang akan dihadapi Timnas Indonesia Baik itu di level senior Ataupun di level usia Yang terdekat aja lah ya Beberapa waktu yang lalu Timnas Indonesia Menghadapi Burundi Dan kurasa Ada statement yang viral Disampaikan oleh Kurt Sintayong Jujur Aku tidak mengetahui Bagaimana karakteristik Permainan timnas Burundi Timnas kurasa Kita korelasikan Dengan tim-tim Yang dihadapi Indonesia di Group D Kita bicara Jepang Kemarin sudah Kita lakukan Analisis taktik Di Piala Dunia 2022 Qatar Pelatihnya Hajime Ada beberapa Prinsip Ide Teman-teman Pendekatan Kurt Sintayong Dengan Hajime Ini sama Secara Teori taktikal Saat Hajime Menghadapi tim-tim Superior Bermain defense counter Menggunakan pola 3-4-2-1 Atau 3-4-3 Bermain menunggu 5-4-1 Mereka Bentuk rapat padu padat Compact defense Mereka Terapkan Membiarkan lawan masuk Kemudian memanfaatkan Transisi Itu dilakukan Dengan bagus oleh Jepang Di Piala Dunia 2022 Qatar Dan banyak hal Tentang Teknik yang kita bahas Jepang Di Piala Dunia 2022 Qatar Kemarin Yang sudah kita Posting juga Di kanal Youtube ini Secara pendekatan Secara kultur Ya Kutsintayong Tentu Tidak Buta Terhadap Apa Yang dimainkan Oleh timnas Jepang Yang penting Tau dulu Nggak seperti Saat Kutsintayong Menghadapi Burundi Kurasau Buta Kutsintayong Nggak tahu Gaya permainan mereka Nah Dengan Tahunya Seorang pelatih Bagaimana Permainan Suatu negara Itu akan Lebih mudah Untuk Menganalisa Sekali lagi Ketika seorang pelatih Sudah Memberikan Pemahaman Taktik Apa yang harus Dilakukan Di atas lapangan Tapi mentalnya Tidak siap Seperti Beberapa Oknum Supporter Di media sosial Budet juga Akan Terimplementasi Kedua Irak Kemarin Di Piala Asia U20 Timnas Indonesia Menghadapi Irak Kalah 0-2 Indonesia Sempat juga Terkena kartu merah Pemainnya Yang ingin aku Sampaikan Meski itu Tim nasional Kelompok usia Setidaknya Kurt Sintayong Tahu nih Bagaimana Kultur Sepak bola Irak Yang kita Korelasikan Dengan statement Yang sering Disampaikan oleh Kurt Sintayong Kalau Indonesia Menghadapi tim ABCDE Dia buta Dengan Kurt Sintayong Sudah tahu Karakter permainan Irak Artinya Tinggal How to Bagaimana Apa Yang akan Dilakukan oleh Kurt Sintayong Menghadapi tim Nasional Irak Ya Pasti Kalau kita Ver-veran Antara Timnas Irak Senior Sama level Usia Pasti Berbeda Secara Pendekatan Permainan Karakter Permainan Basic Individu Pemain di atas Lapangan Teman-teman Ya Bisa lah Didapat ilmunya Oleh Kurt Sintayong Pada saat Indonesia Kemarin Menghadapi Irak Dan yang terakhir Indonesia Menghadapi Vietnam Ini pun banyak Di kolom komentar Bilang Kok menghadapi Vietnam Lagi Vietnam Lagi Vietnam Lagi Vietnam Lagi Vietnam Lagi Ini plus minus Juga Kita hadapi Vietnam Kita udah tahu Karakter Permainan Vietnam Bagaimana Pendekatannya Permainan Psikologis Pemain-pemain Yang kasar Dan seterus Seterusnya Ini menjadi ajang Pembuktian lagi Menghadapi Vietnam Setelah Pak Hang Xiu Pun diganti Kalau kita melihat Setelah Pergantian Pak Hang Xiu Dengan pelatih Baru ini Ada Beberapa Pendekatan Masih Diadaptasi Oleh pelatih Baru Vietnam Ini Pasti ada Beberapa Variasi Improvisasi Eksperimen Dilakukan oleh Pelatih Kepala Kita lihatlah Nanti Bagaimana Timnas Indonesia Dan yang terpenting Sekali lagi Aku sampaikan Bagaimana Nasib Kutsintayong Itu dulu Itu dulu Percuma Kita bahas Jauh-jauh Bagaimana Nasib Peluang Timnas Indonesia Kalau Akhirnya Kutsintayong Bukan menjadi Pelatih Kepala Timnas Indonesia Kan lucu Jadinya Di grup A Katar Cina Tajikistan Lebanon Oke Ini grup merata Menurut aku Tajikistan Ini pun Sempat Beberapa kali Aku tonton Pada saat Menghadapi Coba tim-tim Dari ASEAN Gak begitu Spesial juga Sebenarnya Lebanon Sudah kita lihat Bagaimana Dia tampil Kemarin di Indonesia Meskipun Level Kelompok usia Grup B Australia Uzbekistan Syria India Oke lah Cukup berat Bagi India India pun sebenarnya Sepak bolanya Sudah mulai Perlahan maju Uzbekistan Itu Benar-benar Pemerintahnya Membantu Perkembangan Sepak bola Dari Uzbekistan Aku baca Beberapa artikel Dari luar Teman-temannya Tentang Sulitnya Orang-orang Uzbekistan Sekarang membesarkan Sepak bola Mereka Kemarin pun Di Piala Asia Mereka berhasil Menang Kalau aku Tidak salah Di grup C Iran Sudah tadi Hongkong Uni Emirat Arab Palestine Oke lah Grup E Korea Republik Malaysia Jordan Bahrain Wah ini luar biasa Ini Malaysia Ini kayak Dari sisi level Memang Malaysia Yang terendah Tapi Kita lihat Sepak bola itu Bundar Grup F Saudi Arabia Thailand Kyrgyikistan Oman Thailand ini potensinya besar Lolos ke grup Babak 16 besar Oman Ya jadi sedikit Batu ganjalan Saudi Arabia Perkembangan sepak bola Sekarang Ya gacor Oke lah Mungkin sampai sini aja dulu Teman-teman videonya Semoga teman-teman suka Bye Bye